Ya Pak Misa, Geruda Muda sudah tiba di Paris untuk mempersiapkan diri menjelang laga playoff Olimpiade 2024. Namun menjelang laga melawan gini ada kabar laga playoff itu akan digelar tanpa penonton. Selain itu ada peluang Justin Hapner dan Elkan Bagot akan bisa bergabung ke squad Geruda Muda di Paris. Kita langsung bertanya kepada anggota eksekutif komite atau ex-co PSSI, Arya Sinulinga. Bung Arya, selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya, Bung Arya, kabarnya Kemenpora dan PSSI sedang melobi FIFA. Ada keberhasilan tidak supaya kemudian pertandingan itu nanti bisa disaksikan langsung oleh penonton supporter Indonesia, Bung Arya? Sepertinya kalau untuk penonton enggak, tapi official kita aja paling nanti nonton. Tapi kalau untuk televisi udah ya, udah berhasil kita lobby dan akhirnya jadi nanti semua penonton di Indonesia itu supporter kita bisa nonton mobar juga lah bareng-bareng semua kita. Jadi memang... Jadi memang... Tidak perlu pakai aplikasi-aplikasi tapi lewat TV nasional ditayangkan. Oh baik, jadi tidak harus lewat FIFA Plus itu ya, Bung Arya ya? Enggak, jadi salah satu TV nasional. Oke. Jadi memang karena... Ya, karena alasan keamanan semata atau ada alasan lain, Bung Arya? Ya... Kita enggak tahu juga alasannya apa, tapi yang pasti udah kemarin untuk penonton enggak bisa kita ini kan. Ya sudah, kita usaha yang lain lah. Ketua PSSI mengatakan bahwa pemain Garuda Muda datang lebih awal untuk semacam aklimatisasi ya, Bung Arya ya? Karena Paris dingin dibandingkan Doha. Pertanyaannya adalah bagaimana prosesnya berlangsung sampai sejauh ini? Ya, kemarin mereka sudah ada dua tahapan yang tanggal 4 berangkat kemarin, tanggal 4, tanggal 5 udah berangkat juga. Kan itu seterah jam 5 jam Paris ya. Jadi sekarang sebenarnya mereka sudah di sana semua. Dewangga tadi udah berangkat jam 7 malam ke Paris dari Singapura. Jadi sudah ke sana. Nah, yang belum mungkin masih kita tunggu jawaban dari klubnya Elkan dan klubnya Justin. Itu ditunggu sampai kapan, Bung Arya? Ya, kita tunggu aja. Kalau mereka kan sebenarnya siap ya, siap. Namanya pemain kan mereka siap saja sedia untuk main. Seperti kemarin-kemarin kita kayak Justin kan dia habis selesai tanding langsung pergi berangkat, langsung main kan bisa. Jadi sama juga seperti ini. Kita harapkan bisa kita upaya terus ya. Karena ini kan beragenda FIFA, jadi kita upaya terus lah supaya bisa mereka berangkat dan bermain di Paris lah. Oke. Bung Arya, bicara soal peluang Garuda Muda. Ini kan peluang terakhir ya, usaha terakhir untuk mendapatkan tiket Olimpia de Paris 2024. Kalau melihat peringkat negara secara keseluruhan, Indonesia ada di bawah gini. Tapi kalau pengelihatan Anda, Bung Arya, dan PSSI seperti apa terhadap peluang Garuda Muda? Kalau melihat peringkat, kita sejauh awal nggak bisa masuk sampai hampir-hampir seperti ini gitu. Ya benar. Ya jauh kita di PNFC kemarin ya, peringkat kita paling jauh di antara semua kalau soal peringkat. Tapi kan akhirnya bisa semifinal gitu ya. Sama juga seperti sekarang misalnya, ya Irak juga lebih tinggi daripada dunia kan, kalau soal itu kan. Atau Korea misalnya kan lebih tinggi. Tapi ya upaya tetap dilakukan lah. Australia kan lebih tinggi juga. Kalau kita ngomongin peringkat statistik terus, nanti kita nggak bisa berani maju-maju nih kan gitu. Itu ya upaya kita ya yang terbaik aja lah. Dan kita percaya anak-anak akan berikan yang terbaik. Baik. Kalau melihat tawa dan senyum Bung Arya, kelihatannya PSSI optimis bahwa Garuda Muda akan mengamankan tiket terakhir masuk ke Olimpiade nih. Begitu ya Bung Arya ya? Ya kita lalu optimis lah. Dan pesimis. Karena kalau pesimis langsung kan down mental kita long down tuh. Dikit-dikit nanti kita sepertilah semua mengatakan bahwa, wah ini ada pemain make-up, pemain di Eropa dan sebagainya. Ya kalau gitu terusan, ini kita nggak usah main loh gitu. Dari tau-tau kalah. Jodoh lah nggak usah main gitu kan, jangan dong. Tinggal yang main bola. Main bola ini selalu bersebut kejutan loh. Nggak bisa ngomong statistik kadang-kadang main bola ini. Kita tahu ya kita ya. Tapi waktunya kan kadang-kadang persekian detik. Kita nggak sempat mikir, eh kebobolan. Eh bisa kebobolan. Kita nggak bisa perkirakan ya. Yang penting anak-anak kalau mainnya sama seperti ketika lawan Australia, lawan Yordania, wah itu bagus. Atau lawan Korea, bagus banget gitu kan. Bung Arya, ini informasinya jam pertandingannya mundur satu jam ya. Jadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Betul atau tidak itu Bung Arya? Sementara begitu iya. Sementara begitu. Oke, jadi tayang hari Kamis 9 Mei pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pecinta sepak bola Indonesia bisa menontonnya lewat apa tadi Bung Arya? TV-TV nasional? Ya TV nasional ada, TV nasional akan siar kan seperti biasa ya, karena ada sayangannya. Oke. Jadi bisa lewat TV nasional. Nah, jadi kemarin kita ini ya, karena kan kita berjuang juga lah usaha Pak, itu bersalah juga ke FIFA. Akhirnya FIFA menayangkan dan akhirnya menjual rights-nya juga ya. Betul itu. Jadi kemarin nggak ada yang menangkan rights-nya, maka ditayangkan oleh mereka. Bu Arya tadi, mungkin saya agak terlewat sedikit update terakhir untuk peluang Hapner dan Elkan untuk bergabung seperti apa Bu Arya? Masih berjuang kita. Mudah-mudahan Elkan kan cuma 2 jam ya dari Paris, eh dari Inggris ya. London kan cuma 2 jam tuh. Jadi nggak ini, ya apalagi ini IPL udah. Ya kita usahalah, kita lobby-lobby terus usahalah. Semoga-moga juga supporter juga mau bantu-bantu kita. Ayo, kita minta nih sama Ipswik. Mudah-mudahan Ipswik mau memberikan Elkan ke kita ya. Ya. Kalau Hapner? Hapner ya, ini perjuangannya, perjuangan lah. Agak-agak perjuang berat nih, tapi berjuang. Oke. Jadi kelihatannya yang bisa bergabung tinggal Elkan begitu ya. Hapner belum bisa ya, Bu Arya? Oh nggak, Hapner juga iyalah. Dan upaya terus, Mas. Upaya terus, Pak. Baik. Tentunya optimisme ini kita pupuk sama-sama. Tapi kalau boleh bertanya ya, saya suka bertanya ini kepada para pecinta sepak bola juga, pengamat, analis. Anda memperkirakan nanti pertandingan akan berakhir dengan skor berapa nih, Bu Arya? Waduh. Saya kalau ditanya, kalau pasti menang. Menang. Oke. Oke. Baik. Kita doakan tentunya. Dua satu lah. Berapa? Dua satu? Iya. Oke. Baik. Kita sama-sama doakan Garuda Muda supaya bisa masuk ke Olimpiade 2024. Terima kasih. Anggota eksekutif komite PSSI Arya Sindulingga sudah mencerahkan kami. Selamat malam, Bu Arya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Boanya sini. Has van ya. Arroba Hanoi adalah menginata. Tamah hali. ере hungara. Terima kasih.